Nah, sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Ngeri juga disini, aneh juga ya, tiba-tiba kemudi, apa, kemudi perahu ini putus di tengah-tengah sungai yang banyak buayanya. Berwarna hitam, tempat dimana ia tinggal juga berwarna hitam, dan ia menyamar di situ. Tidak menemukan telur buaya dan buayanya, tapi panjangnya. Tanah Luwu menjadi saksi bisu terjalinnya simpul harmonisasi hubungan manusia dunia atas dan dunia bawah, seperti yang tertelah dalam karya sastra Ila Galigo. Oleh karena itulah daerah Luwu, tepatnya Kabupaten Luwu Timur, kini disini. Terima kasih. 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 sungai yang memang banyak dan agak membingungkan akhirnya perahu yang kami naiki masuk ke muara yang menuju aliran sungai Carekang di sebelah kiri dan kanan sepanjang aliran sungai Carekang merupakan hutan adat yang terdiri dari beberapa tipe ekosistem di antaranya hutan tepi sungai hutan rawa payau dan vegetasi nipah dan hutan mangrove oke sekarang siang ini panji sudah mulai memasuki aliran sungai Carekang nah kabarnya di sungai ini masih banyak sekali terdapat buaya-buaya muara yang hidup sekarang panji masih memperhatikan kiri kanan tepian sungai karena di siang hari seperti ini biasanya buaya muara akan berjemur untuk menaikkan suhu tubuhnya kecepatan perahu mulai dikurangi saat mulai masuk ke bagian dalam aliran sungai Carekang sehingga suara mesin diesel perahu pun tak lagi terdengar kencang ini dikarenakan kami gak boleh mengganggu ketenangan yang ada disini namun di tengah ketenangan yang ada tiba-tiba mesin perahu mati dan tali kemudi putus insiden tali kemudi putus yang kami alami sebenarnya sangat di luar dugaan apalagi perahu dan peralatan yang ada di dalamnya terbilang masih baru meski akhirnya perahu dapat berjalan kembali namun kehebab putusnya tali kemudi atau misterius udah bang, bener bang oke, ini perahu kita mengalami sedikit perusakan ya bermasalah dari kemudinya ya bang ya kemudinya putus ya oke, kenapa? kekerasan muterin kemudinya atau gimana? kurang tau juga itu tapi gak apa-apa ya tapi udah bisa ya udah bisa ya ini ngeri-ngeri juga disini aneh juga ya tiba-tiba kemudi apa? kemudi perahu ini putus di tengah-tengah sungai yang banyak buayanya kita semua sih agak sedikit pano disini ya karena di bawah air ini di dasar air ini penyakin banyak banget sesuatu yang gak bisa kita tahu gitu loh dan mungkin membahayakan bagi kita semua disini udah ayo kita sebaiki kita gerak lagi yuk jalan yuk yuk untuk bisa melihat dari dekat ekosistem yang ada di hutan adat tepi sungai saya dan teman-teman memutuskan untuk menepi dan turun dari perahu meski demikian saya tetap waspada dan memperhitungkan resiko dan kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi karena di hutan tepi sungai merupakan habitat buaya muara soa-soa Sulawesi atau dalam bahasa latinnya disebut Hidrosaurus weberi menjadi satwa endemik Sulawesi pertama yang saya lihat setelah turun dari perahu reptil memiliki layar di bagian punggungnya ini bisa saya temui di daerah Sulawesi dan Ambon beruntung sekali saya bisa melihat langsung keberadaan kadal yang mirip biawak ini ini adalah soa-soa nama latinnya Hidrosaurus weberi di Sulawesi ini ada jenis soa-soa ataupun soa layar jadi di ekornya itu kalau dia sudah tua itu ada layarnya dan keren banget yang masih kecil kayak gini bentuknya lebih mirip dengan biawak dan memiliki kepala seperti kepala londok ya ataupun kepala iguana hewan ini sangat cepat sekali larinya dan sekarang Panja akan dicoba untuk menghempar hewannya dengan ini kecepatan lari kadal berlayar alias soa-soa ini memang luar biasa sehingga saya pun harus bekerja keras untuk bisa mendekatinya untuk bisa berdekatan dengan satwa yang sangat peka dan sensitif ini saya harus tenang dan mengatur strategi terima kasih